Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Fang Han, ini sedikit aneh. Saat kamu membuat keributan besar, Meng Shaobai sangat sabar, terutama saat kamu mengatakan monster setengah manusia setengah iblis. Menurut karakternya, kurasa dia akan langsung menyerang dengan satu pedang dan melawanmu secara langsung. Terlepas dari konsekuensinya, yang berkata dengan aneh, kepribadian Meng Shaobai tiba-tiba berubah. Dia dimarahi dengan kata setengah manusia dan setengah iblis, dan dia tidak menanggapi. Itu bukan apa-apa, dia sedang mempraktekkan kesaktian, mencoba untuk mengubah esensi kehidupan kunpeng ke dalam dunianya sendiri, dan melangkah ke alam kesaktian sembilan kali lipat. Jadi dia tahu bahwa saya sedang menunjukkan kepadanya, jadi dia akan bersabar untuk saat ini. Ini adalah hari di mana dia bisa mempraktekkan hukum langit dan bumi, yaitu saat dia bertarung denganku. Dan semakin aku memarahinya, semakin banyak kesabarannya, dia bisa menggunakan kesabaran ini untuk berubah menjadi niat membunuh tanpa batas. Menunggu sampai puncak akumulasi, itu meledak dan membuatku mati. Setelah satu bulan, dia pasti bisa berlatih ke langit dan bumi, tapi aku ingin melihat seberapa kuat dia dengan vitalitas kunpeng. Kata Fang Han melihat semua ini dengan sangat jelas. Tetapi setelah dia berkultivasi, saya tidak tahu kemajuan apa yang akan terjadi. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, biarkan Putri Hong Yi dan Peri Bango masuk ke dunia misterius. Selanjutnya, Fang Han melakukan lebih banyak lagi. Dia mengubah telapak Dewa Iblis menjadi hujan darah, dikombinasikan dengan Azure Emperor Muhuang Gangki-nya, disempurnakan menjadi untayan vitalitas murni, dan menembus ke dalam tubuh Hong Yi dengan bantuan kekuatan besar ini di tubuh Hong Yi dan Peri Bango. Orang-orang ini akhirnya mulai berubah dan melangkah ke alam misterius kekuatan supernatural. Putri Hong Yi melangkah ke dalam misteri kekuatan magis, tetapi setelah Putri Bango melangkah ke alam misterius kekuatan magis, itu mulai berubah. Bulu putih memancarkan sedikit cahaya, dan seluruh tubuh Bango tampak seperti gasifikasi. Di sela-sela pernafasan, meski tidak sebaik ular raja air hitam yang bermetamorfosis hari itu, tapi tidak jauh berbeda. Ketika hewan yang kuat mencapai kekuatan gaib, kekuatan sihirnya jauh lebih kuat daripada manusia. Selanjutnya, Peri Bango dapat merontokkan bulunya dan berubah menjadi bentuk manusia selama dia menanggung pengeboman guntur sendirian tanpa mati. Tapi ini adalah hal yang sangat berbahaya, dan tidak ada yang bisa membantu. Adapun Baby Nebula, setelah mendapatkan vitalitas daging dan darah dewa iblis, dia dan Fang Han belajar tentang kekuatan supernatural bajak laut pembunuh bintang. Ketika mereka akhirnya melihat kekuatan supernatural tertinggi dari The Book of Stars, tiba-tiba dengan keterkejutan, gengki terpecah dan memasuki alam kekuatan supernatural Yin dan Yang. Kekuatan magis The Book of Stars and Promises adalah penggunaan kekuatan bintang untuk mengembangkan buku janji. Misterinya sangat dalam, tidak tahu di mana pencuri bintang mempelajarinya. Tentu saja, pencuri penghancur bintang tidak mengembangkan kekuatan supernatural ini ke level tertinggi. Fang Han pada awalnya tidak merasa bahwa kekuatan magis ini begitu kuat, tetapi ketika dia dan Nebula mempelajari buku bintang dan janji bersama-sama, dia menemukan bahwa itu memang luas dan mendalam, dan itu sama sekali tidak di bawah kekuatan magis 5 Kaisar. Buku Zhongxing Wuji, apakah itu kekuatan magis istana bintang Wuji, menurut rumor, setelah berlatih ke tingkat tertinggi, Anda dapat memurnikan bintang-bintang di langit berbintang yang luas dan mengumpulkannya ke dalam sebuah buku. Begwi Nebula tiba-tiba berkata, sepertinya sedang memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya terkejut, dan ekspresi menemukan banyak manisan hau muncul di wajahnya yang gemuk. Istana bintang Wuji, sekolah macam apa itu, apakah ada sekolah besar lain selain 10 klan dewa? Kata Fanghan mengerutkan kening dan bertanya dengan santai. Istana bintang janji bukanlah seni bela diri di dunia besar Suan Huang. Itu adalah seni bela diri di kedalaman langit berbintang yang jauh. Ini sangat besar, tapi itu hanya sebuah legenda. Pada saat itu, orang-orang mereka pernah datang ke dunia Suan Huang. Pada saat itu, ayah saya sesekali menyebutkan bahwa dia juga menemukan petunjuk tentang sejarah bintang-bintang klasik. Kata Bebi Nebula menggaruk kepalanya. Di dunia besar Suan Huang, ada beberapa tempat yang bahkan Kaisar Huangkuan tidak mau pergi. Kita harus berhati-hati dan berhati-hati saat bepergian kemana-mana di masa depan. Yan juga mengangguk dan berkata, Aku belum pernah mendengar tentang istana bintang janji, tapi aku bisa melihat sekte yang menciptakan buku bintang dan janji pasti menakutkan. Kekuatan bintang adalah kekuatan paling misterius dan luas di alam semesta, dan juga paling sulit untuk dimanipulasi, karena kekuatan yang dipancarkan oleh setiap bintang, semuanya berbeda. Di masa lalu, Kaisar Huangkuan memiliki berbagai kekuatan bintang, tetapi dia tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya. Itu sebabnya, jadi jika ingin mengolah kekuatan bintang, Anda harus sangat berhati-hati. Fanghan tersenyum, kemudian Meng Saobai telah mempraktikkan kekuatan magis dari sembilan langit dan bumi dalam sebulan. Saya harus memilah semua teknik bagian magis lagi, dan saya akan memastikan kemenangan saat itu. Aku tidak bisa menganggapnya enteng. Kata Fanghan, setelah kamu melatih kekuatan supernatural iblis besar lima Kaisar, kamu setidaknya bisa menjadi tak terkalahkan. Kata Yan penuh keyakinan pada kekuatan supernatural iblis besar lima Kaisar. Monumen Dewa Enam Mata yang dianugerahkan. Ucap Fanghan tidak berbicara lagi, tetapi menggerakkan pikirannya. Dia mengumpulkan senjata sihir terkuat dari Zhao Suanyi, dan Monumen Suci Bermata Enam muncul. Kenam Monumen ini telah sepenuhnya senyap sejak Zhao Suanyi terbunuh. Namun, Fanghan merasa bahwa senjata ajaib ini sangat kuat, jadi dia tertarik untuk memahaminya. Kenam Monumen Dewa, Rune padat di atasnya, dan mata di tengah Monumen Dewa semuanya mengungkapkan misteri di mana-mana. Menyusup mana sedikit demi sedikit, Fanghan menemukan bahwa mana miliknya sangat ditentang oleh Monumen Ilahi, dan dia terkejut. Tiba-tiba membalik tangannya, mengeluarkan inti emas Zhao Suanyi, dan mencarinya dengan hati-hati. Inti emas Zhao Suanyi memiliki 27 kekuatan gaib yang hebat. Selain kekuatan gaibnya sendiri seperti bencana angin matahari hitam dan api matahari besar, Fanghan menemukan inti jindan yang misterius. Kekuatan supranatural yang ekstrim, bentuk kekuatan magis ini tampaknya merupakan dekrit, dengan cahaya kemasan yang berkilauan. Jauh di dalam inti emas Zhao Suanyi, itu merupakan kerangka inti dari seluruh inti emas. Tanpa diduga, inti dari inti emas tidak terdiri dari lima elemen kekuatan gaib. Gumam Fanghan terkejut, di dunia monastik, apakah itu jimat kelahiran atau inti emas kehidupan gabungan, inti dari komposisinya adalah vitalitas kekuatan dewa lima elemen. Ini karena vitalitas dari lima elemen harus diringkas menjadi formasi besar, kemudian diringkas dengan energi dari lima organ dalam, dan akhirnya diubah menjadi takdir dari lima elemen, bahkan kemampuan iblis besar dari lima kaisar tidak terkecuali. Namun, apa yang membentuk kerangka inti emas Zhao Suanyi sebenarnya adalah dafa lain, bukan lima unsur vitalitas. Ini adalah latihan subversif, bagaimana ini bisa terjadi, taoisme macam apa ini, menganugerahi dewa dafa, kata Fanghan segera muncul di benaknya, dan setelah pencerahan yang cermat, dia secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Gerbang ini disebut pil emas kehidupan Zhao Suanyi. Anugerah dewa dafa, ini untuk menyerap enam vitalitas yang tidak dapat dijelaskan dari kehampaan, memasuki enam organ full, saling menjerat, dan kemudian melatih menjadi enam roh, mengubahnya menjadi susunan dewa yang disucikan, yang memiliki efek tak terukur dari iblis dan dewa. Ternyata ada banyak jenis vitalitas dalam kekosongan, belum lagi vitalitas lima elemen, esensi matahari dan bulan, bintang-bintang padat itu, semua jenis vitalitas, dan vitalitas yang tidak dapat dijelaskan bocor dari berbagai kekosongan misterius. Kultivasi kesaktian adalah mengumpulkan vitalitas ini adalah proses mengambil yang kasar dan menyimpan sarinya, menyaring yang merugikan, dan mengumpulkan yang bermanfaat. Antara langit dan bumi, ada ratusan ribu energi vital, dan ada berbagai metode untuk mengumpulkannya, baik dengan menelan, atau dengan meditasi spiritual, atau dengan induksi doa, atau dengan mana. The Conferent God Dava sekarang menggunakan metode pengumpulan khusus untuk mengumpulkan enam dari miliaran energi vital. Lima elemen vitalitas memurnikan lima organ dalam, dan enam mata membatasi roh ke dalam enam fu organ. Kata Fang Han menjilat bibirnya, dia merasa mendapat banyak manfaat dari pencerahan ini. Itu hanya membuka pintu untuk kultivasi ulang. Dapat dikatakan bahwa dia merasa semakin dekat dengan alam rahasia umur panjang. Lima organ dalam adalah jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan limpa. Kenam fu organ tersebut adalah kantong empedu, usus besar dan kecil, luka bakar rangkap tiga, kandung kemi, dan perut. Semuanya adalah organ vital tubuh manusia dan sangat diperlukan. Dao Dewa yang diberikan sebenarnya seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya hari ini. Saya hanya tahu bahwa teknik Dao ini adalah keterampilan yang luar biasa. Ternyata tidak menggunakan lima elemen vitalitas sebagai kerangka, tetapi malah mengorbankan enam organ fu untuk membatasi roh para dewa. Ini benar-benar menggugah pikiran. Sayangnya, kamu tidak dapat menahan kekuatan inti emas di lautan pengetahuanmu. Jika tidak, jika Anda menyempurnakannya inti emas ini dan dapatkan dafa dewa yang dianugerahkan, Runei kelahiranmu akan melangkah lebih jauh. Enam fu organ. Itu akan semakin memadat, dan tubuh akan menjadi lebih kuat. Umur juga akan meningkat, kata Yan. Lalu Fanghan menutup matanya dan menggunakan visualisasi di dalam konferet gaddafa. Tekniknya, memikirkan kedalaman alam semesta, dalam ratusan juta ruang, ada enam jenis vitalitas yang disampaikan dari kehampaan dan memasuki tubuh. Semangatnya sangat kuat, dan jimat hidupnya bisa disebut tak terkalahkan. Setelah visualisasi ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan bahwa ruang di sekitarnya terguncang, dan ada vitalitas misterius yang sangat halus yang diserap ke dalam enam organ fu untuk menyehatkan tubuh. Vitalitas normal dapat dicerna selama kekuatan mental cukup kuat. Hanya vitalitas alam abadi yang dapat dicerna hanya setelah menembus alam rahasia umur panjang. Enam senzenki misterius difoto dalam enam organ fu seseorang. dan mereka secara bertahap terjerat dengan lima elemen dari lima organ dalam, menghasilkan beberapa perubahan baru.